Kasus dugaan suap dan gratifikasi atas fonis bebas Ronald Tanur masih berlanjut. Kejagung kini mulai periksa ayah dan adik Ronald Tanur setelah sebelumnya menetapkan sang ibu sebagai tersangka. Kejaksaan agung Kejagung bakal mulai memeriksa ayah Ronald Tanur, yakni Edward Tanur, dan sang adik berinisial CRT dengan status sebagai saksi. Fonis bebas atas kasus pembunuhan oleh George Ronald Tanur di pengadilan negeri PN Surabaya berlanjut menjadi kasus suap dan gratifikasi. Setelah sebelumnya menetapkan kuasa hukum, tiga hakim PN Surabaya, dan mantan pejabat MA, serta ibunda Ronald Tanur sebagai tersangka. Pemeriksaan terhadap ayah Ronald Tanur, Edward Tanur mulai dilakukan rabu tanggal 6 November tahun 2024 di Kejaksaan Tinggi Kejati, Jawa Timur. Sedangkan sang adik yang berinisial CRT akan mulai diperiksa di korps adiaksa. Saat menemui awak media pada selasa tanggal 5 November tahun 2024 kemarin, kapus pengkum Kejagung Harley Siregar, memastikan pemeriksaan dua keluarga dekat Ronald Tanur masih berstatus saksi. Kejagung akan memeriksa runtutan perkara dugaan suap dan gratifikasi berdasarkan sepengetahuan saksi. Selain itu, Harley menegaskan pemeriksaan juga untuk mengetahui sejauh mana saksi terlibat dan terkait dengan para tersangka. Edward Tanur yang diketahui sebagai politikus, juga akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik untuk mendalami perannya dalam upaya suap vonis bebas sang putra. Sebelumnya, hasil penyidikan atas ibunda Ronald Tanur, yaitu Meiriska Wijaya mengungkap adanya upaya suap kepada Majelis Hakim PN Surabaya sebesar 3,5 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!